Matahari Matahari adalah seorang wanita Belanda di era Perang Dunia Pertama Menjadi penari orientalis dan spion politik untuk pemerintah Jerman dan Perancis Gadis Belanda itu bernama Margaret Gertrude Zelle Dia lahir di Liwarden, Belanda Ketika dia berumur 19 tahun, tepatnya tahun 1895 Dia dinikahi oleh Rudolf McLeod Yang mana adalah seorang perwira tinggi militer Belanda yang bertugas di Indonesia Pasangan baru ini diboyong ke Indonesia, pertama kali mereka tinggal di Semarang Margaret senang dengan rumah di Semarang yang nyaman Tak berapa lama lagi suaminya harus pindah bertugas ke Malang Di daerah Tumpang Di situ Margaret suka bermain ke Candi Jago Candi Kidal Candi Singosari Dia mengagumi tarian serimpi yang ditadikan di Candi-Candi tersebut Kemudian suaminya dipindah tugaskan ke Sumatera Margaret tidak kerasan tinggal di Sumatera Dia rindu dengan suasana di Jawa Apalagi anak laki-lakinya Norman meninggal di Sumatera tahun 1902 Pasangan ini kembali ke Belanda dan berakhir dengan perpisahan Rudolf tinggal dengan anak perempuannya Masih tahun yang sama Margaret pergi ke Paris dengan tujuan akan belajar balet Yang kemudian timbul niat Margaret untuk menjadi penari orientalis di sebuah klub Malang Dia mencoba menari sebisanya bergaya tarian Jawa Apalagi dia dulu sering melihat tari serimpi di Candi Jago Malang Pakaian pun dia variasi sendiri Bahkan Margaret sebenarnya tidak tahu banyak kesenian Jawa Apalagi agama nenek moyang orang Jawa Dia nekat saja menari dan berpakaian khas ketimuran Tariannya membuat gebrakan baru Bukan saja dia pandai menari oriental di mata orang Paris Namun dia juga menari dengan eksotik sekali Dalam waktu singkat namanya sudah cepat melambung Banyak kaum elit Perancis dan Eropa lainnya terkesima dengan penampilannya Ketika banyak media menyorotnya Dia mengaku kalau lahir di kota Javnapatham Pantai Malabar, India Sedang ayahnya seorang Brahmana Dan ibunya seorang penari di Candi Kebohongannya membuat publik makin yakin Apalagi setelah nama yang sebenarnya Sebagai istri Rudolf MacLeod Diganti dengan nama Matahari Nama itu kedengarannya sangat asing di telinga orang Barat Kas ketimurannya menonjol Matahari memang cocok dianggap orang Timur Bukan saja rambutnya yang hitam kelam Dan kulitnya yang kecoklatan Tapi bibir dan matanya tampak bukan seperti orang Barat Tariannya sungguh liar dan mengundang decak kagum banyak penonton Seseorang yang dibuat tergila-gila pertama kali Adalah Emil Guimet Dia penguasa industri sabun cuci dari kota Lien, Perancis Sejak tahun 1885 Guimet telah mendirikan museum Yang mengoleksi barang-barang seni orientalis Dan dia juga mempersilahkan museumnya Untuk pentas dan mengenalkan pada kalangan elit Paris, Perancis Honor yang didapat Matahari saat itu berupa emas seharga seribu frank Pada tahun 1905, Matahari telah melakukan pertunjukan sebanyak 35 kali Penonton yang terbanyak di Olimpia Teater Dia mendapat bayaran sejumlah 10 ribu frank Di samping dia pentas di pertunjukan umum Dia juga melayani pentas privat Matahari bercita-cita punya pacar orang kaya Dan kini cita-citanya telah tercapai Tak hanya orang kaya dan bangsawan yang menjadi pacarnya Tapi termasuk para perwira tinggi Dia hidup dengan kemewahan Kemudian Matahari berganti pacar lagi Kali ini dengan seorang pengacara bernama Edward Clunet Dia meminta saran Clunet untuk menghubungkan dengan sebuah agen yang profesional Untuk mengurus pementasannya Clunet lalu menghubungkan dengan agen teater terkenal Bernama Gabriel Astrup Pada Januari 1906 Pertama kali Matahari pentas di luar Perancis yaitu di Madrid Pada Februari 1906 Penari yang juga menyandang nama Margaret itu pergi ke Berlin Dia tak butuh waktu lama untuk memperkenalkan kebolehannya ke publik Apalagi ada dukungan dari seorang bangsawan setempat Kemudian dia pergi lagi ke Wina Karena dia mendapatkan surat dari Astruk Untuk pentas di ibu kota kekaisaran Austria, Hongaria Publik di Wina luar biasa Media terkecoh dengan pemberitaan asal mula Margaret Beberapa media menulis bervariasi Dia berasal dari Belanda, Jawa, Bali, dan India Postur tubuhnya juga diekspos Besar dan langsing Kemolekannya seperti seekor binatang liar Seorang perempuan cantik yang mirip Dewi Aneh Berkulit gelap mirip gelapnya malam Sebuah media mewartakan kalau Margaret berusia 30 tahun Tapi wajahnya seperti gadis muda Bahkan Di bulan Desember di Belanda terbit sebuah buku berjudul The Life of Matahari The Biography of My Daughter Buku itu ditulis oleh Adam Sell Ayah Margaret Kemudian beredar desas-desus Ketegangan internasional di seluruh Eropa Perang akan terancam meletus Pada awal Agustus 1914 Diumumkan perang telah meletus Orang-orang di jalan marah dan beringas Pertokohan di sepanjang jalan di Paris Yang berlabel Jerman atau Austria dibakar Tak ada lagi Breserveines dan Cafe Klein Polisi pun kewalahan antara memihak bangsanya Atau manusia pada umumnya Di Berlin reaksinya tak beda dengan di Paris Bangsa Jerman dan Perancis bersitegang Dan dipertanyakan Kenapa Margaret mondar mandir di Berlin Hanya seorang penari Namun banyak punya kenalan luas Dan orang-orang penting Akhir bulan Juli 1914 Margaret menjalin hubungan Dengan seorang komandan polisi Bernama Gribble Dan Margaret sebagai gundiknya Ikut melihat demonstrasi Di luar Istana Kaisar Semboian Dotsland Uber Alice Mengemandang keras Dalam beberapa hari saja Margaret kena sasaran aksi Anti orang asing Suasana yang mencekam itu Juga mengkhawatirkan keselamatan Margaret Kini dia sudah berusia 38 tahun Dia punya akal ke Paris lewat surih Switzerland Namun pada 7 Agustus Dia sudah berada di Berlin lagi Bukan saja dia tanpa kawan di Berlin Tapi juga tanpa pakaian Dia beruntung ada orang Belanda tua Yang baik hati dan membelikan tiket kerata api Untuk keluar dari Berlin menuju Belanda Pada 14 Agustus Dia meninggalkan Berlin Dan berhenti di Frankfurt Meminta dokumen perjalanan konsul Belanda Tanggal 6 Agustus Dia tiba di Amsterdam Dan pada 14 Desember 1914 Untuk pertama kalinya Margaret manggung di publik Belanda Gudung teater di Den Haag penuh sesak pengunjung Semua orang ingin melihat penampilan matahari yang tersohor Tak lama Margaret menemukan pasangan barunya Baron Edward van der Kaplan Baron Edward tak hanya kaya Tapi juga pemimpin kavaleri Dia berusia 52 tahun Dalam tempo sebulan dari perjumpaannya Margaret dibuatkan sebuah rumah mungil Dan indah oleh Baron di Den Haag Baron menganggap Margaret bagaikan prostitusi Pada 13 Maret 1915 Margaret membaca koran Belanda Yang membuat fotonya dengan judul Madame Matahari Dia sedih meratapi masa jayanya yang sudah lewat Sementara di rumah pemberian Baron seperti terkekang Pada Agustus 1915 Margaret berulang tahun yang ke-39 tahun Kehidupan Margaret sehari-hari terasa sepi Karena Baron sering bertugas berbulan-bulan tak pulang Margaret mencoba kabur dan akan kembali ke Paris lagi Jalan yang ditempu harus keliling dari Amsterdam menuju pelabuhan Inggris Selat Biskaya ke Vigo, Spanyol Utara Kedatangan Margaret di Paris Desember 1915 menjadi sorotan agen Perancis Margaret mengenakan pakaian mahal dan berlagak sombong apalagi dia merasa menjadi bintang di Paris Pada suatu kesempatan Margaret mengungkapkan Suatu malam bulan Mei 1916 di Den Haag Aku didatangi seorang bersama Carl Kramer Carl memberitahu tentang hubungannya dengan Perancis Dan dia tanya aku Apakah kiranya aku bisa sedikit berbuat Yang bisa membuat senang bangsa Jerman Margaret menirukan tawaran Kramer Kalau kamu bisa bantu aku gembira dan aku sediakan bayaran sebanyak 20 ribu frank Mendengar tawaran uang Margaret terpikat Namun dia butuh berapa hari untuk mempertimbangkan Bagi Margaret tidaklah teramat sulit karena dia sudah terbiasa berbuat naif Dan menjalani liku-liku dengan berbagai kalangan elit Margaret mengajukan usulan Seandainya dirinya bisa berbuat lebih bisakah ditambahkan bayarannya Dan Kramer menyetujui Akhirnya dia menulis surat jawaban ke Kramer Kalau dirinya sanggup menerima tawaran Betapa senang Kramer Dia cepat-cepat mendatangi rumah Margaret sambil membawa uang kontan 20 ribu frank Kramer juga membawa peralatan tulis rahasia Berupa tiga botol tinta Dua botol diantaranya berupa tinta tanpa warna Sedangkan sebotol berisi tinta berwarna biru kehijauan Cairan di botol pertama berfungsi untuk melembabkan kertas Cairan botol kedua untuk menulis berita dan cairan di botol ketiga untuk menghapus Margaret tampak heran dengan peralatan rahasia itu Tapi dia mempercayai Kramer Tak hanya di situ persiapan sebagai agen mata-mata Namun ada sandi khusus yang harus dipakai Margaret yaitu sandi nomor H21 Sandi nomor itu harus ditulis sebagai tanda tangan Dan semua berita harus dikirim ke alamat hotel Del Europe di Amsterdam Lalu Margaret dikirim ke Paris untuk mengirim berita-berita yang penting Tapi Margaret tak tahu apa-apa tentang tugas yang akan dilakukan Memang antara dunia spionase dan entertain sangat erat Orang-orang yang penting posisinya dan intelek sekalipun Tetap akan bertekuk lutut di atas ranjang Lalu matahari dikirim ke Paris untuk mengirim berita-berita yang penting Tapi matahari tak tahu apa-apa tentang tugas yang akan dilakukan Memang antara dunia spionase dan entertain sangat erat Orang-orang yang penting di posisinya dan intelek sekalipun Tetap akan bertekuk lutut di atas ranjang Di Paris matahari bertemu dengan seorang perwira muda Rusia Bernama Fadim Demaslov Matahari memulai kedekatannya dengan perwira muda Rusia tersebut Saat itu usia matahari 40 dan Fadim berusia 20 tahun lebih muda dari Margaret Yang tidak diketahui oleh publik adalah Fadim Demaslov adalah reinkarnasi dari anaknya matahari yang meninggal di Sumatera Itulah kenapa ada kedekatan antara Margaret dan Fadim Pada suatu hari sebuah musibah menimpa Fadim Sebuah granat meledak dan melukai wajah serta leher Fadim Dan terkena asap gas beracun Dia harus dirawat di rumah sakit tentara Margaret cemas dan bermaksud ingin mengunjungi Fadim di rumah sakit Namun diperlukan surat khusus dari sebuah kantor kementerian perang di Boulevard Saint-Germain Tak tahunya di kantor itu juga dipakai sebagai kantor agen spionase Perancis Di sebuah tangga gedung itu secara kebetulan Matahari atau Margaret berpapasan dengan Kapten George Ladox Hubungan antara Margaret dan Ladox makin dekat Makin diketahui kalau Ladox sebenarnya ketua spion Perancis Margaret ditawari untuk bekerja sebagai spionase untuk Perancis Ladox menanyakan berapa gaji yang diminta Bayangan Margaret melambung tinggi Utamanya mencita-citakan hidup di masa depan dengan Fadim Satu juta frank, jawab Margaret Ladox mempertimbangkannya karena gaji sejumlah itu sama dengan gaji untuk 12 spion paling handal Namun Ladox mencurigai kalau Margaret sebenarnya adalah spion untuk Jerman Mendengar permintaan gaji yang kurang ditanggapi Ladox Maka Margaret mencoba meyakinkan lagi Kalau dirinya juga kenal orang penting di Jerman bernama Kramer Telinga Ladox hampir pecah mendengar nama Kramer karena memang dia orang penting di Jerman Dari sini Ladox makin yakin kalau Margaret benar-benar spion Jerman Dan Margaret mencoba akan menjadi double agent Ladox tidak mau mengambil risiko lebih jauh Dia tak menyanggupi membayar satu juta frank Pada 13 Februari Albert Priol komandan polisi mengetuk pintu kamar hotel tempat Margaret menginap Polisi itu membawa surat perintah penahanan dan tertulis Madame Selle Margaret dengan nama Matahari beragama Kristen Protestan lahir di Belanda 7 Agustus 1876 Tinggi 1,75 bisa baca tulis setelah dinyatakan terdakwa Sebagai spion yang menyebarkan berita kepada musuh Margaret atau Matahari resmi menjadi tahanan di Palais de Justice Di bawah pengawasan Kapten Pierre Bouchardon Kapten Bouchardon terus mempelajari dokumen yang dikirim dari kantor Ladox Margaret dikeluarkan dari sel untuk dilakukan pemeriksaan Kesibukan pemeriksaan makin ditingkatkan Kasus per kasus yang telah terlewati dipertanyakan langsung pada Margaret Hasil pemeriksaan sangat diragukan Loyalitas Margaret sebagai spion Perancis Dia dituduh berbohong dan jelas terbukti sebagai spion Jerman Margaret mengelak dan justru mengaku bekerja untuk Ladox Buktinya dia sudah mengeringin berita penting dari Madrid Dalam pemeriksaan Ladox tidak ada di tempat Margaret meminta menghadirkan Ladox Pada 10 April pihak kepolisian menyerahkan bukti pemeriksaan Pada saat-saat kimia yang dipakai Margaret Sebuah botol tinta bertuliskan beracun Ternyata sebuah tinta tanpa warna itu dari bahan kualitas terbaik Ketika temuan polisi itu diutarakan Margaret oleh Bouchardon Margaret mengelak, dia mengaku memesan di Spanyol Pada 25 Juli 1917 sebuah sidang tertutup digelar dengan penjagaan ekstra Beberapa saksi dan pejabat militer perang Hadir oleh Hakim Pengadilan Perang Margaret disodorkan 8 pertanyaan Dan Margaret dinyatakan terbukti bersalah Sebagai spion Jerman Untuk pengadilan Perang Perancis menjatuhkan hukuman mati Pada Margaret Pelaksanaan hukuman mati pada Senin 15 Oktober 1917 Di Boise de Vincennes bagian timur kota Paris, Perancis 12 resimen artileri siap dengan senapan di sebuah pagi yang dingin dan berkabut Sedang usia semua tentara tersebut masih muda sekitar 20 tahun Sehari setelah pelaksanaan eksekusi Tepatnya selasa 16 Oktober Berbagai media internasional memberitakan The Times Bahwa penari matahari telah dihukum tembak New York Times menulis Penari dan petualang matahari dijatuhi hukuman mati Dia diambil dari penjara Saint Lazar Dan dibawa ke Vincennes Untuk dihadapkan rebu tembak Levi Goro mengabarkan Spion matahari dihukum mati Dan mayatnya dikubur di kuburan Vincennes Dua tahun kemudian Sean Lewis Anak perempuan matahari yang sedang menginjak usia 21 tahun Meninggal dunia akibat pendarahan di otak Satu hal yang tidak diketahui publik Bahwa Matahari Terlibat skandal cinta Kapten Ladox Kepala spion Perancis Sebenarnya Ini adalah kisah cinta Yang akibat kecemburuan Ladox Kepada Fadim Dimana Ladox Menerima berita dari matahari Bahwa Uang sejumlah itu Akan dihabiskan Untuk bekal Hari tuanya bersama Menjaga Fadim Dan itu adalah awal Kecemburuan dari Ladox Kepada Fadim Tanpa diketahui Bahwa matahari begitu mengasihi Fadim Karena Fadim adalah reinkarnasi Dari anaknya Yang telah tiada Semenjak umur 10 tahun Dia menemukan gambaran Anaknya di dalam Diri Fadim Jiwa keibuannya tergugah Untuk Merawat Fadim Demikian cerita Seorang Matahari Seorang Spionase Yang Karena kemandiriannya Dia menjadi Bersalah Di hadapan Banyak orang Manik disini Dari Cakranuswantoro Senang berbagi dengan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa